Pemirsa para Baca Kada di Provinsi Jawa Timur, Banten dan Jakarta menjalani pemeriksaan kesehatan lanjutan. Sebagai syarat seleksi calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024. KPU menjatuhalkan hasil pemeriksaan kesehatan para Baca Kada akan diubomkan besok 2 September 2024. Minggu pagi ini, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur, Tri Risma Harini Zahrul Azhar, kembali menjalani pemeriksaan kesehatan. Keduanya dijadalkan menjalani pemeriksaan kesehatan mental atau psikologi setelah sehari sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan fisik. Dan di hari yang sama, pesaing Risma di Pilkub Jawa Timur, Lulu Klukman juga menjalani pemeriksaan kesehatan fisik setelah sehari sebelumnya menjalani pemeriksaan kesehatan mental atau psikologi di Rumah Sakit Umum daerah Dr. Sutomo. Secara keseluruhan Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo menyiapkan 121 tenaga medis yang terdiri dari dokter subspesialis, dokter spesialis, psikolog, dan tenaga keperawatan dari 17 bidang keilmuan untuk tahap pemeriksaan kesehatan para bakal cagup-cawagup Jawa Timur. Sementara itu, di Provinsi Banten, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Banten Andra Soni di Myatinata Kusuma hari ini bertolak Rumah Sakit Umum daerah Banten untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Pasangan bakal calon kepala daerah atau Baca Kada Banten ini menjalani pemeriksaan kesehatan bagian dari tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Keduanya menjalani pemeriksaan secara menyeluruh, baik menjalani tes kejiwaan juga jasmani dan rohani. Untuk memastikan, mereka siap menjabat selama 5 tahun ke depan. Di Jakarta, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen, Dharma Pongregun dan Kun Wardana hari ini menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum daerah Tarakan. Tiba di area Sudi Tarakan, Jakarta Pusat pada pukul 6 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Keduanya kompak mengenakan pakaian serba hitam. Sesampainya di area Sudi Tarakan, pasangan Dharma Kung sempat menyapa awak media dan menyatakan siap untuk menjalani pemeriksaan kesehatan hari ini.